Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa dan adik-adik di rumah maupun dimanapun anda berada Bersama dengan kami kembali lagi di Sinaunang Oma Hari Senin hari yang penuh semangat untuk belajar Tentang banyak sekali mata pelajaran dan ilmu pengetahuan Tentunya dipermudah juga melalui televisi persembahan dari JTV Nah hari ini spesial sekali Adik-adik di rumah akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris Dan ini merupakan persembahan dari Darul Fikri Sidoarjo Madrasah ini tentu saja sudah menjadi favorit sekolahnya anda semua para orang tua Namun untuk lebih lengkapnya tentang informasi sekolah favorit ini Saya sudah bersama dengan Ustazah Yuni Selamat pagi Ustazah Selamat pagi Kak Fani Wow luar biasa senang sekali nih bisa bersama dengan Ustazah pagi hari ini Nah pastinya yang sudah kenal sekali dengan Ustazah ini adalah murid-murid Namun tentu saja adik-adik pemirsa JTV juga ingin lebih banyak mengenal tentang Darul Fikri dan juga Ustazah Yuni Boleh diperkenalkan Ustazah? Oh boleh dong, oke saya sama dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning all Indonesian students Especially junior and senior high school Well, today we are going to study English Yes Ya, with me Ustazah Yuni from MA Darul Fikri Sidoarjo So everyone hopefully know what Darul Fikri Sidoarjo Where is it located? Okay, and hopefully all you guys, all students You keep spirit, enthusiastic, happy, and still healthy Although you are mostly still study at home Masih Sina Unang Oma Well, today we are going to be accompanied by Kak Fani from JTV Sina Unang Oma Stay tuned, okay? Yay, I'm so excited to study here with Ustazah Yuni Rasanya seperti saya belajar lagi mengenai banyak sekali mata pelajaran di Sina Unang Oma Lebih spesialnya lagi karena Ustazah Yuni kali ini akan membawakan sebuah materi Yang tidak hanya berguna untuk adik-adik di rumah saja Tapi siapapun in general, kita akan belajar apa nih Ustazah Yuni untuk hari ini? Oke, kita hari ini akan belajar tentang 16 tenses in English, Kak Fani Oh, 16 tenses in English Ini sangat penting sekali karena tidak hanya untuk belajar di sekolah Atau untuk meraih nilai yang bagus untuk mata pelajaran Bahasa Inggris Tapi juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi Begitu ya Ustazah? Ya tentunya Dan of course Betul, of course untuk adik-adik juga nih tentunya Yang sudah menggunakan gadget sosial media Dimanapun, kapanpun ketika buka gadget sosial media Pasti banyak sekali caption atau mungkin informasi in English Nah, informasi ini tentu saja akan kita pelajari lebih dalam lagi Bagaimana sih cara menggunakan 16 tenses ini Dalam berkomunikasi baik itu di sosial media Di sekolah maupun dimanapun kita berada Oke, oke Nah, kira-kira Ustazah Yuni apa dulu nih akan kita pelajari hari ini? Oke, kita harus tahu dulu ya Apa tenses itu? Kak Fanny udah tahu belum ya? Apa sih tenses itu? Saya seperti bernostalgia ya Apa aja sih tenses itu kan? Apalagi ini 16 Kalau misalnya saya coba flashback ke masa-masa sekolah SMP Tenses itu nggak sampai 16 ya Ustazah Jadi hanya beberapa saja Tapi kali ini lengkap 16 tenses Ini merupakan kalau dibilang rumus begitu ya Bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris Dimana ini akan menentukan timelinenya Jadi kata-kata ini digunakan sekarang, lampau, atau mungkin akan datang Seperti itu bukan Ustazah? Iya benar sekali ya Jadi tenses itu sebenarnya adalah bentuk verb atau kata kerja yang berbeda Yang akan menentukan meaning yang berbeda juga Artinya juga berbeda seperti itu Karena akan diindikasikan oleh waktu yang juga berbeda Seperti yang Kak Fani bilang ya tadi ada present, ada past, ada future Jadi kalau misalnya kita mau bilang atau mau cerita tentang masa lalu Dan masa sekarang juga, masa depan Itu pasti akan menggunakan tenses yang berbeda Kalau kita nggak paham, nggak tahu gimana penggunaan tenses Pasti akan ada misunderstanding gitu Kesalahpahaman antar speakers, antar communicators Seperti itu Wow, so this is so important today We have to learn more and more about tenses Because dalam kita berbahasa Inggris pun itu nggak bisa sembarangan gitu kan Berbahasa Indonesia pun kita ada SPOK-nya Ibaratnya kalau di Indonesia Tapi dalam bahasa Inggris kita akan mempelajari lebih lengkap 16 tenses Boleh dimulai dulu Ustazah, apa dulu nih tujuan dari belajar 16 tenses ini hari ini? Oke, yang pertama It indicates different times or periods when activities occur Jadi itu akan menjelaskan waktu yang berbeda Atau periode yang berbeda ketika aktivitas terjadi Seperti itu Jadi terutama kalau kita berkomunikasi dalam formal situation ya Dalam situasi yang formal Terutama dalam membuat surat Atau membuat Kalau untuk siswa itu Biasanya untuk membaca teks-teks yang beragam Yang berbanyak ya Macamnya ya Apalagi di SMA itu ada recount test Narrative text Ada analytical exposition Ada explanation text Ada news item Banyak sekali Dan itu sudah menggunakan beragam tenses gitu Dan untuk kelas 3 Misalkan ya yang anak kelas 12 Mau apply ke universitas ke luar negeri Atau mereka mau mendaftar beasiswa Nah mereka harus menulis motivation letter Di motivation letter itu Pastinya mereka akan mengaplikasikan 16 tenses ini Seperti itu Dan yang kedua adalah It creates different meanings from the same verbs Nah jadi dalam tenses itu ya Walaupun verbnya itu sama Misalkan eat, eating, eaten Kemudian eat, ate, eaten, dan eating Nah itu memiliki makna yang berbeda Sudah beda bentuknya Tentunya maknanya juga akan berbeda Seperti itu Kak Fani Kemudian yang ketiga As I said before That it helps speakers to avoid misunderstanding Dengan sudah paham penggunaan tensesnya itu Maka komunikasi akan lebih jelas Dan akan menghindari misunderstanding Seperti itu And the last but not least It helps us to communicate more effectively Kita akan berkomunikasi lebih efektif gitu Especially informal communication Apalagi kalau kita ke luar negeri ya Dan kalau misalkan kita Mau menyapa Ini ya Turis Maaf bukan turis Turis ya Lokal Wah gak lokal Di Australia Di UK Di Singapura Ya misalnya Kalau misalnya kita sudah menguasai tenses ini Kita akan bicara dengan lebih pede lagi Seperti itu Betul Dan tentu saja tidak hanya ketika kita berpergian ke luar negeri saja Kita pun sehari-hari ini Katakanlah di sekolah ataupun di Surabaya sendiri ya Dengan menguasai 16 tenses ini dengan baik Menguasai bagaimana sebenarnya bahasa Inggris itu Kita akan berkomunikasi lebih mudah lagi dengan siapapun Bahkan bisa menambah teman baru begitu ya Nah itu dia tujuan yang kita sudah sampaikan Untuk adik-adik di rumah Dan juga siapapun yang menemani adik-adik belajar Di Sina Unang Oma Lebih seru lagi kita akan belajar Tapi hari ini berbeda Ustazah Karena di segmen berikutnya Kita akan belajar bahasa Inggris Bagaimana menghafal 16 tenses ini dengan mudah Dengan menyanyi Wah ini menarik sekali Wah ya Ya suka nyanyi pastinya menarik ya Betul sekali Sudah tidak sabar Untuk itu jangan kemana-mana ya adik-adik Masih bersama dengan kita disini Di Sina Unang Oma Habis yang satu ini Thank you for watching us Di Sina Unang Oma Wah ini excited nih Saya bisa lebih banyak dan mengeksplore Belajar lagi tentang bahasa Inggris Tentunya adik-adik di rumah Bersama dengan orang tua yang mendampingi Segmen kedua ini akan lebih menarik Karena kita belajar bahasa Inggris Nggak akan bosen Pastinya nih Kita akan lebih mudah menghafal Lebih memahami 16 tenses ini Dengan lagu Siapa sih Ustazah yang tidak suka mendengarkan dan juga menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris Tapi sebenarnya dalam hati bertanya-tanya Ini sebenarnya artinya apa sih Nah cara seperti ini akan memudahkan adik-adik juga untuk bisa memahami Menyerap lebih lagi bagaimana mengaplikasikan 16 tenses yang akan disampaikan juga oleh Ustazah Yuni Silahkan Iya benar sekali Kak Fanny ya Jadi kali ini kita akan belajar menguasai 16 tenses ini dengan lagu Dengan nada dari lagu Tinggal Kenangan Sudah pada tahu nggak ya Have anyone knows Gimana ya lagu Tinggal Kenangan itu Itu sudah lagu zaman dulu ya Oke coba kita simak Oke dari nadanya ini bikin nostalgia ya Adik-adik juga nih ya mungkin sekarang di rumah bertanya sama orang tuanya Boleh nih dikasih tahu ini lagunya siapa dan nadanya seperti apa Iya jadi ini lagunya Gabby Ini sudah jaman dulu banget ya Kak Fanny Jaman sekitar tahun 2010-2012 kayaknya ya Iya mungkin ya saat jaman-jaman kita sekolah ya mungkin ya Jaman-jaman kita sedang memperdalam ilmu bahasa Inggris And by the way jangan sampai galau ya anak-anak di rumah Karena ini lagunya kok kayak lagu galau gitu ya Oke kita nggak belajar untuk menjadi galau ya Tapi kita belajar bagaimana mengaplikasikan atau pemudah belajar tenses ini dengan lagu ini gitu Karena biasanya otak manusia itu kan lebih suka dengan lagu gitu ya Kak Fanny ya Betul Nempelnya itu dan menyeramnya lebih mudah dan lebih cepat Nah kita juga akan tampilkan di layar liriknya yang akan membantu kita untuk belajar tenses dengan lagu ini seperti apa Ustazah? Oke, next? Next? Boleh? Nah jadi kita lihat ya ini ada present, past, future, and past future Sudah masih ingat ya Kak Fanny ya? Saya kembali mengingat dan menggali-gali lagi nih memori pelajaran waktu bahasa Inggris jaman saya sekolah dulu Tapi ini sebenarnya kalau misalnya adik-adik lihat sering sekali kita temui dalam percakapan ataupun dalam teks di social media Karena sekarang lebih mudah tuh di social media ya kita googling aja begitu banyak informasi dengan bahasa Inggris Coba dilihat ini sangat relate sekali begitu ya Ustazah Boleh dengan yang pertama, tenses yang pertama? Lagunya ini ya I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song Saya gak bisa nyanyi sih ya Disamanya dengan nadanya ya Disamanya dengan nada yang pertama itu ya tadi awal-awal Kemudian lanjut ini I sing a song, I was singing a song, I have sung a song, I have been singing a song of my tenses Ini rapnya ini Kak Fanny Gimana ya ini coba I will sing a song, I will be singing a song, I will have sung a song, I will have been singing a song Terus ini juga naik ya I will sing a song, I will be singing a song, I will have sung a song, I will have been singing a song of my tenses Nah, adik-adik di rumah setelah kita dengarkan tadi bagaimana cara dan juga pronunciation dari lagu yang kita sudah nyanyikan bersama Sudah digiap juga sama Ustazah Yuni Disini adik-adik juga bisa langsung googling cari di Youtube lagu yang sebenarnya seperti apa Kemudian dicocokkan, liriknya diganti dengan lirik yang ada disini Ya benar sekali Sangat memudahkan sekali untuk kita menghafal begitu ya Ustazah Nah, ngomongin soal dari tenses ini, ini kan terlihat beda sekali Ustazah Dari present, kemudian lirik yang kedua beda, pindah lagi ke future Boleh mungkin diterangkan juga ini present apa dan apa yang membedakan dari masing-masing tenses ini Oh iya tentunya, karena hafal saja itu tidak cukup ya Kak Fanny Betul Kita harus memahami Oke, coba kita lihat next slide ya Oke, kita lihat disini ada tabel ya Yang horizontal disini adalah berdasarkan bentuknya Ada present, past, future, and past, future Kemudian yang vertical ini berdasarkan jenisnya Yaitu simple, continuous, perfect, perfect, continuous Nah, 4 x 4 berapa kak Fanny? 16 16? Sempatan-sepat harus dibalas Seperti itu, Pak Fanny Ada 16 tenses Yang pertama, gimana cara bacanya? Ya ini ya, present simple Present continuous, present perfect, present perfect continuous Nah, selanjutnya juga sama ya Past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous Dan seterusnya, seperti itu ya Nah, kita lihat disini yang sudah saya guys bawahi disini ya Ini adalah verb atau kata kerja Ini adalah verb awal atau verb one, sing Nah, biasanya digunakan dalam tenses present Present simple ya Kak Fanny ya Nah, kalau kita menganalisis dari lagu ini Mudah ya, karena awal yang pertama itu adalah subjeknya Nah, I Nah, kalau subjek pelaku ya Kak Fanny ya Itu banyak sekali ada Ayu, kalau dulu guru saya itu Menyarankan ke saya itu bilangnya Ayu, Dewi Betul, saya pun juga dulu dimudahkan oleh guru saya untuk belajar subjek itu adalah Ayu, Dewi Sampai sekarang Iya, jadi biar peda gitu ya Kak Fanny Betul, dan mudah juga mengopalnya Oke, kemudian sing disini adalah verb one Nah, at least kalau kalimat itu terdiri dari subjek plus verb Itu aja sudah menjadi kalimat gitu Kak Fanny Kalau berikutnya itu bisa objek atau komplement gitu Dan kita disini fokus ke kalimat verbal Atau kalimat yang memiliki kata kerja ya Kak Fanny ya Karena sing itu adalah kegiatan, menyanyi Jadi kata kerja Ada juga kalimat yang tidak memiliki kata kerja Kak Fanny contohnya Nah, Kak Fanny adalah seorang presenter Kemudian saya adalah seorang guru Nah, seorang guru dan seorang presenter ini adalah kata benda Bukan kata kerja Nah, untuk penyiasati ini maka butuh verb pembantu Apa verb pembantunya untuk simple present ini Ada is, m, r, i Itu tubinya m gitu Nah, tubi itu adalah verb pembantu gitu Gampangnya gitu Kak Fanny Karena mereplace atau menggantikan posisinya kata kerja gitu I am a teacher Kak Fanny, karena Kak Fanny ini adalah orang ketiga tunggal Maka apa ya, Kak Fanny masih ingat nggak ya? I am a Kak Fanny am atau Kak Fanny is ya? Oh, iya, iya, iya Kak Fanny Fanny is a presenter Very good, iya Kak Fanny ini Wah, ini kayaknya dulu Kak Fanny cerdas ya? Akhirnya bisa belajar kembali juga disini Mengingat kembali Kemudian selanjutnya Berdasarkan nada lagunya tadi ya Urutannya I sing a song I am singing a song Nah, yang I am singing a song ini adalah present continuous M, kemudian verb ink Nah, jadi ini ya kita lihat disini ada tiga macam M, to be, is, m, r Kalau is itu digunakan oleh he, she, it Ya, it ya Yang orang ketiga tunggal Kemudian M digunakan oleh I R digunakan oleh you, they, we Gitu ya, masuk ing Dan yang ini perfect Kita baca patternnya saja dulu ya Kak Fanny Untuk fungsinya nanti selanjutnya Tunggu dulu sabar dulu Makanya stay tune disini di JTV Sambil cimbang-cimbang juga boleh Boleh, boleh banget Game-nya, gadget-nya ditaruh dulu Sip Yang berikutnya Kemudian yang berikutnya ini I have sung a song Nah, ini subject Ada have atau has Nah, karena ini penggunaannya berbeda setiap subject juga Nah, kalau have ini digunakan oleh Ayu Dewi tadi Kalau has sama dengan is Digunakan oleh is, sorry, he, she, dan it Iya, kemudian kita lihat ya disini ada sang Sang ini kok beda ya Kalau ini, apa ya bedanya Nah, kalau sing itu verb one Kalau sang ini adalah past participle Past participle itu verb tiga gitu Kalau yang verb duanya nanti digunakan di pas Sini, sang Seperti itu Kalau ustazah ini ada adik-adik juga yang mungkin masih susah untuk menyerap Apa sih bedanya Kok ini ada beberapa mungkin adik-adik yang bertanya Bedanya apa? Oh ini I, ini U, ini Ang Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris Ini perbedaannya adalah Kalau di bahasa Indonesia mungkin ustazah Kan dari kata nyanyi kita akan bisa jadi berubah kata Jadi menyanyi atau bernyanyi atau dinyanyikan Nah, adik-adik ini juga kurang lebih sama ya Jadi ada imbuhannya kalau di bahasa Indonesia Iya Kalau di bahasa Inggris ini akan berubah menjadi sebutannya apa tadi ustazah? Verb perubahan kata kerja Sebenarnya sih kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya sama semua Kalau Kak Fani, misalkan makan Makan-makan Apa namanya di masa lalu, masa akan datang Sekarang itu sama tetap makan gitu Hanya ditambahin sudah makan, sedang makan, dan akan makan Seperti itu kan Nah, kalau dalam Misalnya kalau dalam bahasa Inggris Oh iya, kalau dalam bahasa Inggris ini menyanyi ya Nah, kalau yang sing ini ya menyanyi sebuah kenyataan Seperti itu Kemudian sebuah selain kenyataan adalah aktivitas yang berlangsung berulang-ulang Sebuah habit atau kebiasaan seperti itu Contohnya saya makan setiap hari Saya menyanyi setiap pagi Saya membaca Al-Quran setiap pagi Nah, seperti itu Kak Fani Nah, jadi pakai verb 1 Kemudian yang pas, yang verb 2 itu yang saya sudah makan Tadi pagi, misalkan pakai ini I ate Nah, kalau bahasa Inggrisnya it ya Kalau ini sing Saya sudah menyanyi Seperti itu Kak Fani Tadi gitu Oke Nah, ini tentu saja ada beberapa kata-kata yang memiliki perbedaan Kalau sing itu sing, song, song It itu eat, eat, eaten Nah, ini masih ada beberapa kata Dan jangan bingung dulu Karena di segmen berikutnya Kita akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bahasa Inggris Tentang 16 tenses Lebih lengkap lagi Jatuh, jangan kemana-mana Boleh deh, pamit untuk minum dulu atau ke toilet dulu Tapi balik lagi ya Disini di Sina Unang Oma Oke, kembali lagi nih dengan Sina Unang Oma Dan masih seru sekali bersama dengan Ustazah Yuni dari Darul Fikri Ini seperti yang adik-adik lihat Dan teman-teman juga lihat ya Disini Ustazah sedang menulis beberapa contoh Verb, regular dan irregular Apalagi nih 16 tenses aja belum selesai kita bahas Belum sampai ke dalam otak Untuk bisa disimpan Sudah ditambahin lagi Oh, tenang saja Don't worry, be happy Karena hari ini secara lengkap Kita juga akan informasikan dan juga jawab Ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat hotline kami Adik-adik disini juga boleh sekali Atau orang tua Mewakili anak-anaknya untuk bertanya Mengenai materi kita hari ini Pertanyaan yang pertama Ustazah yang sudah masuk Ini dia, selamat siang Untuk adik-adik yang sudah Mengikuti kami Dan ini juga pertanyaannya Gimana sih caranya menghafal Verb 1, 2, dan 3? Karena jujur Saya pun sampai sekarang nih Terus berkomunikasi dengan Saya inggris Belajar Itu masih belum hafal juga Caranya menghafal deh Yang paling simpel dulu Atau yang paling awal dulu Itu seperti apa Ustazah? Oke Terima kasih atas pertanyaannya Jadi kita lihat ya disini ada Macam-macam verb Ada yang regular Ada yang irregular Nah, kalau regular itu biasanya Bentuknya Atau form Bukan formasi ya Ya, bentuknya itu hampir sama Antara verb 1, verb 2, verb 3 Tinggal ditambahin Id biasanya Atau Iti gitu Sedangkan yang irregular Itu totally different ya Antara verb 1, verb 2, verb 3 Itu berbeda Kak Fani Nah, biasanya Yang berakhiran Huruf konsonan Seperti P, T Ya, P, T Seperti itu Itu adalah regular verb Sedangkan Seperti ini ya Kecuali yang it, missing Nah, itu irregular Nah, kalau yang regular Itu ya Mudah sekali ya Kak Fani tinggal Menambahi id Kayak gini Ya, betul Stop, stop, stop Kemudian study Study, study, study Belajar Nah, seperti itu Nah, kalau yang stop Ini verb 1 untuk present ya Kak Fani Dan adik-adik Kemudian yang stop With id Ini Sama untuk Past ya Untuk yang past participle Atau perfect Itu sama Juga id Hanya yang membedakan Past dan perfect ini Kalau yang past Hanya verb 2 saja Ya, kalau yang perfect Itu biasanya ada Have or has tadi Yang ditabel tadi Kak Fani Nah, ini ya Nah, seperti itu Nah, sedangannya irregular Nah, kalau ini Cara menghafalnya Ya harus dihafal Gitu ya, Kak Fani Ya, harus hafal It, 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 it Nggak gitu Sing, sang, song Harus diingat Read, read Spellingnya juga beda Iya, kalau read Read, read, read Nah, gitu Membaca Read untuk verb 2-nya Kemudian verb 3-nya Sama read juga Gitu Kayak Bacanya kayak merah Gitu ya Cuma Read, read, read Tapi dalam satu kalimat itu Orang-orang Atau lawan bicara kita Juga akan mengerti Gitu kan Artinya apa Meskipun secara pronunciation Itu sedikit mirip Dengan arti kata lain Yang read tadi Ia akan mengerti Kalau kita menggunakan Correct tense Misalkan nih Kak Fani Saya bilang Saya sudah membaca Koran 3 kali hari ini Nah, gitu Sama saya Membaca koran setiap hari Nah, itu sudah beda Kononciationnya Gitu Kalau saya membaca koran Setiap hari itu I read Newspaper Everyday Read, ya kan Kononciationnya read Nah, kalau saya bilang Saya sudah membaca koran 3 kali hari ini I have read Newspaper Three times Today Nah, seperti itu Nah, yang pertama tadi Yang read adalah Present simple Yang I have read Itu adalah yang Perfect I have read Nah, seperti itu Kak Fani Nah, jadi itu yang membedakan Nah, ini untuk adik-adik nih Yang mungkin menemukan Banyak sekali literatur Atau mungkin bacaan Kok aku dengernya Seperti ini ya Tapi kok ternyata Artinya berbeda Jadi kuncinya tadi Jawabannya Oleh Ustazah Yuni Lihat dulu tensesnya Itu seperti apa Begitu Jadi tidak akan terkecoh Dengan pronunciation Dari satu kata itu tadi Benar Nah, that's why You have to learn About 16 tenses today Kita sudah sampai di Present tense Kemudian present perfect tense Juga tadi Karena ini ada hubungannya Dengan irregular Dan juga regular verb Dan selanjutnya Kita akan menuju Ke future and past future Ini belum Di segmen ini Ini bisa lebih lengkap lagi Ustazah Oke Tadi kayaknya ini Saya belum menjelaskan ini Oh ini kelewatannya betul Ya Kak Fanny Maaf Ini ada sedikit perbedaan ya Antara present perfect Dan present perfect continuous Kalau present perfect ini Sebenarnya Nanti ya Apa namanya Selanjutnya Untuk fungsinya Tapi gak apa-apa deh Saya jelaskan Sekarang ya Kak Fanny Kalau present perfect ini Untuk Sesuatu Yang dikerjakan Tanpa waktunya spesifik Kayak tadi saya bilang I have read Newspaper three times today Kapannya Pokoknya sudah Sudah baca tiga kali Tapi gak bilang Jam berapa Jam berapa Enggak Tapi Kalau yang Ini Nah itu Masih sedang berlangsung Sampai saya bilang itu I have been Reading ya Sesuai dengan ini Peternya I have been reading A newspaper Sampai sekarang Three times Berarti sampai sekarang ini Masih sedang berlangsung Membacanya Kalau yang pas itu Lebih spesifik lagi Ada waktunya Misalkan I read A newspaper At seven o'clock This morning Gitu Tadi pagi jam tujuh Saya membaca Koran Seperti itu Oke Gitu Kak Fanny Kemudian yang future ya Ya Kalau yang future ini Sudah Familiar banget ya Kak Fanny ya Future itu pasti Masa depan Akan datang Betul Belum dilakukan saat ini Tapi akan datang Gitu dia Nah I will sing Ngeseng Kalau anak SMA Relatenya itu Saya akan melanjutkan Sekolah ke Luar negeri Saya akan menikah Usia berapa I will have a boyfriend Two years later Kalau didahul fikir itu Gak boleh Kak Fanny Gak boleh Have a boyfriend No boyfriend No girlfriend But I have to study But I have to study Until university Gitu kan Kemudian nanti Kalau mau nikah Langsung Get married Gitu I will get married Gitu Kak Fanny Oke Ini ada lagi pertanyaan Kalau bahasa Inggris Saya baca buku pelajaran Dan buku cerita Tiga kali Oh ini Contoh Penggunaan dari Tenses Saya baca buku pelajaran Dan buku cerita Tiga kali Apa ya Oke Nah tiga kali Setiap hari Gak ini Kalau berulang kali Ini kejadiannya Berarti pakai Simple present Karena simple present Itu untuk Habitual activities Jadi aktivitas yang Menjadi kebiasaan Atau berulang-ulang Berarti I read Buku pelajaran Apa textbook I read textbook And story books Three times Every day Gitu Jadi ditambahin Ini kalau bahasa Inggris Ada Penjelasan waktunya Juga ya Habitual Activity-nya Gitu Oke Kak Fanny Halo Sudah kita jawab Dari Ustazah Yuni juga ya Disimak Kalau ini tadi Kita menggunakan Pas Yang jawaban tadi Menggunakan present Simple present Simple present Oke Harus menggunakan tambahan Dari actual activity-nya Kapannya Iya Dalam bahasa Indonesia juga Biar gak bingung Kita harus Jelas ya Saya baca Atau saya sedang membaca Atau saya sudah membaca Gitu kan Kak Fanny Itu dia That's different between Bahasa and English ya Ada lagi Saya sangat sulit belajar bahasa Inggris Tolong Oke Ini perlu spesifik juga nih Untuk yang bertanya hari ini Kesulitannya apa Apakah dalam menghafalkan Kata-perkata Karena Yang namanya Harus men-translate kan Gitu kan Dimana kata-kata itu Juga harus kita Pelajari Apa sih artinya Begitu Kemudian kesulitannya Apakah dalam Pengaplikasian Tenses ini Jadi harus spesifik lagi Kalau misalnya Pingin dibantu Solusi Bagaimana cara Mengatasi kesulitan Dalam mempelajari Bahasa Inggris itu sendiri ya Oke Kalau untuk jawaban tadi sih Sebenarnya simple Practice ya Practice makes perfect Gitu Kak Fanny ya Jadi Kalau ingin lancar Bahasa Inggris Ya kalian harus Sering-sering mempraktekannya Ya karena ada empat skill ya Bahasa Inggris itu ada Reading Membaca Ada listening Apa namanya Mendengar Kemudian speaking And writing Nah harus Itu ya Rajin-rajin Mengaplikasikan Nah kalau ingin lancar Ngomongnya Ya practice Speaking English Every day Gitu Setiap hari Atau regularly Gitu Kalau misalkan Pengen tulisan Bahasa Inggrisnya bagus Ya kalian have to practice Writing English Ya harus mempraktekan Menulis bahasa Inggris Dan sebagainya Dan ini salah satu tips Yang sebenarnya Sudah kita berikan tadi Ya Ustazah By listening the song Ya kan Ya itu salah satunya Untuk Ini ya mempertajam Pendengaran kita Dan juga Baca liriknya sekalian Juga ya Ustazah Jadi kita bisa mengetahui Dan mengartikan Akhirnya vocabulary kita Juga semakin banyak Iya Kita tadi sudah sampai Di future Mungkin di past future Ini Kalau misalnya Yang awam Atau belum paham Kok past bisa ketemu Sama future Ustazah Ini kalau digunakan Dalam suatu kalimat Atau dalam aktivitas Sehari-hari Ini maksudnya Seperti apa Ustazah Oke Kalau pas Kalau future itu Kan masih mungkin Terjadi ya Kak Fani ya Di masa yang akan datang Kalau pas future itu Hanya harapan Yang kemungkinan Gak akan terjadi Gitu Oke Harapan di masa Tadi sebagian kecil Tadi sebagian kecil Sudah saya sampaikan Tapi kita lihat dulu Selengkapnya Kak Fani Oke Next Oke Jadi ini ya Kalau simple person itu Untuk menunjukkan Daily habits Atau general Statement of fact Jadi Menceritakan kebiasaan Yang terjadi Setiap hari Atau berulang-ulang Atau sebuah fakta Nah fakta contohnya Seperti apa ya Kalau yang Daily habits Begini ya Rahmah always research The holy Quran everyday Rahmah selalu Membaca Al-Quran setiap hari Nah berarti Disini menunjukkan Kalau Rahmah itu Rajin baca Al-Quran Setiap hari Gitu Kak Fani Nah kalau yang contohnya Fakta Itu contohnya ya Matahari itu Terbit dari timur ya The sun rises From the east Kayak gitu Kak Fani Kemudian Di Indonesia itu Sering terjadi Gempa bumi Earthquake happens In Indonesia Every year Misalkan Atau every month Nah happens Disini Pakai FAP1 Tadi ya Happens Nah kenapa kok Saya pakai happens Atau Rahmah ini ada Resight-nya Padahal FAP1-nya Membaca Itu Ini sinonimnya Read ya Kak Fani Research itu Hanya recite aja Tanpa S Nah ini karena Rahmah itu adalah Orang ketiga Tunggal Ya makanya FAP1-nya harus ditambahin S Seperti itu Nah oke Oke selanjutnya Yang past Present Yang continuous Ini in progress Sedang terjadi sekarang Kak Fani Contohnya I am teaching English Right now Jadi sedang berlangsung Ketika si pembicara itu Ngomong Jadi real time ya Real time Seperti itu Kemudian yang Perfect Itu ya Seperti yang saya bilang tadi ya Happens in an indefinite time In the past ya I have visited Australia several times Saya sudah mengunjungi Australia beberapa kali Tapi saya gak bilang Kapan saja Gitu Exact timenya Itu tidak disebutkan Pokoknya sudah Sudah munjung nih Nah kalau yang ini Itu masih Berlangsung Sudah Mulai dari beberapa Waktu yang lalu Dan sekarang Itu masih berlangsung Contohnya I have been teaching in MA Darul V3 Since 2018 Nah saya sudah mengajar di Davi Sejak tahun 2018 Sekarang saya masih Mengajar di Davi Gitu Oke Ini yang present Sudah semua Plus example nya juga Disini adik-adik Dan juga para orang tua Boleh screen cap Di layarnya Atau dicatat juga Boleh kita kasih kesempatan Nah untuk slide yang sebelah sini Kita akan informasikan Dan juga kita akan kasih tau Setelah yang satu ini It's getting more excited Di segmen keempat ini Kita akan lebih dalam lagi Dan lebih luas lagi Membahas mengenai Tenses yang belum seberi bahas Di segmen-segmen sebelumnya Kita akan ke slide Nah disini adik-adik Dan juga para orang tua Yang mendampingi Pemirsa JTV Bisa dilihat ya Tadi Ustazah Yuni Sudah menyampaikan Tentang present Simple present Continuous Yang di slide sebelah kiri Sekarang kita akan Bahas Yang pas Mungkin boleh slide yang selanjutnya Oh ini ya Slide yang tadi Terdiri saya ya Kita akan bahas Ustazah Yuni Untuk yang Simple past Simple continuous Untuk kegunaannya Dan juga bagaimana pengaplikasiannya Jadi kita lihat ya Kalau past itu To show actions that happen at one specific time in the past Seperti yang saya sudah contohkan tadi Di slide berikutnya Jadi ini untuk mendestruksikan aktivitas yang terjadi di masa lampau Dan waktunya itu spesifik Jelas gitu Kak Fanny Contohnya I went to Malaysia last year Saya pergi ke Malaysia kapan? Tahun lalu Jelas gitu Kemudian kemarin I went to Surabaya Yesterday Jelas ya Kemudian Yang pas Continuous Nah itu Dimulai di masa yang lalu Dan masih Berjalan Atau berlangsung Ketika ada Kegiatan lain Yang mengintrupsi Gitu Bingung ya Bingung gak Gimana ya Oke Kita lihat contohnya gini Rahma was reciting the holy Quran When I came to her house yesterday Nah jadi ada dua aktivitas nih Yang pertama Rahma itu membaca al-Quran Yang kedua Saya datang atau sampai di rumahnya Gitu Kak Fanny Nah durasinya disini Rahma itu lebih panjang kan Baca al-Quran Pasti lebih lama ya Daripada saya sampai di rumahnya Cuma Satu menit gitu mungkin ya Nah Yang durasinya lebih panjang ini Pak Kai Pas Continuous Seperti itu Makanya Yang pas continuous I was singing a song Gitu loh tadi kan ya I was singing a song Nah jadi ini Nah jadi ini Nah jadi ini Nah seperti itu Blah-blah-blah Nah Rahma was reciting the holy Quran When I came Nah I came disini Pakai simple pass Pakai Mana simple pass Oh ini Pakai simple pass Karena kejadiannya lebih Sudah Lebih pendek gitu Oh oke Kalau misalkan kejadiannya sama-sama panjang Misalkan Rahma membaca al-Quran Dan adiknya itu Sedang makan gitu Dulasnya sama Sama-sama Sepuluh menit Misal Makan sepuluh menit Baca al-Quran Sepuluh menit Nah maka Sama-sama memakai Pass continuous Gitu Oke Jadi Jadinya gimana ya Kak Fani Rahma was reciting The holy Quran When Her sister Makan apa ya Was Nah pakai was juga Was eating Fried rice Fried rice gitu Jadi pakai Fub Maaf tuh Be Fubing juga Was eating Dan penggunaannya Dan penggunaannya Untuk was dan were Itu berbeda Kak Fani Kalau was itu digunakan oleh I I He She She It Kalau yang were digunakan oleh You They And we Gitu Ini katakanlah Kelanjutan dari When Atau ini tanda waktunya Itu adalah I came Came nya itu menggunakan Fub 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 Kemudian Ada timeline yang jelas disini Benar sekali Alhamdulillah ini Dibantu Kak Fani Ini menjelaskannya Saya kembali belajar ya Oke Seperti itu Dan kemudian Ini Gimana Kak Fani Menjelaskan juga gak ini Boleh Tapi ini Sepertinya Kalau misalnya kita mulai Ke past continuous Disini mungkin adik-adik Juga harus tahu Bahwa biasanya Memang ada tambahan Tengah-tengahnya Itu bisa When While Ya When atau while Itu Kak Fani Jadi kegiatan yang dilakukan Biasanya berbarengan Ketika kegiatan pertama Sedang berlangsung Benar sekali Ya ada dua kegiatan Itu ya That's different ya Between Past simple tense Sama Past continuous tense Yang ketiga deh Nah ini beda Beda lagi ya Kak Fani Nah kalau Past perfect Itu happen before Another action In the past Jadi Ada dua kegiatan juga Tapi yang satunya Itu sudah Totally finished Atau totally completed Sebelum Satu kejadian yang lain Terjadi gitu Contohnya They had eaten Their breakfast Before they went to school This morning Ini misalnya Anak Davi Anak Davi itu sudah Sarapan dulu Gitu Kak Fani Sebelum mereka Berangkat ke sekolah Jadi kan sarapannya itu Sudah selesai duluan Totally finished Baru berangkat sekolah Baru berangkat sekolah deh Nah yang sudah terjadi duluan Yang totally finished itu Pakai Past perfect Nah sedangkan kegiatan yang selanjutnya Itu pakai Past simple Mana past simple Oh ini past simple gitu Jadi ini ya Yang past perfect I had sang song I had sang song Gitu kan ya tadi ya Jadi I had eaten They had eaten Their breakfast Subject Had Feb 3 Sama dengan yang sang tadi Pakai U S-U-N-G Kemudian Ada ini juga Penanda Waktunya Before Kemudian Before Day Kembali lagi ke subjeknya When itu adalah Feb 2 Nah feb 2 Karena pakai past Simple Gitu Ini dari go ya Dari feb awalnya Dari feb awal go Gitu Jadi when You went to school this morning Dan again Kalau misalnya kita lihat Past perfect Disini ada Exact timenya ya Benar Kak Fani Ada exact timenya Kalau ini kan ada exact timenya Disini ada Kalau disini juga ada Benar Jadi kayaknya The main difference Between present Sama past Itu adalah Ada exact timenya Iya Kalau misalnya Ada yang tadi kelihat Disini contoh Ada last year Yesterday Ada this morning Sama yang dibawah Boleh agak sedikit Ke atas layarnya Supaya kita juga bisa Lihat perbedaan yang spesifik Oke Untuk yang terakhir Adalah past Perfect continuous Gimana sih Nah jadi itu terjadi Di masa lampau Started in the past And continued Up to Another point in the past Jadi Bisa bayangin gak ya Oke kalau sulit membayangin Kita lihat contohnya Contohnya He had been teaching His students When I arrived At the class Gitu Kak Fani Jadi ini sebenarnya Ini saya lihat contohnya Contoh dalam bahasa Indonesia Misalnya gini Saya Gimana ya Dia Sudah Mengajar di kelas itu Dimulainya 10 menit yang lalu Misalkan Dan ketika saya datang Di kelasnya itu Dia masih sedang mengajar Gitu Masih berlangsung Kalau bedanya Dengan yang Atas tadi Kalau tadi kan sudah Totally finished ya Breakfastnya itu Sudah selesai Nah kalau yang bawah ini Pas perfect continuous Itu masih belum selesai Masih continue Gitu Masih berlangsung Gitu Kak Fani Jadi pakai Had Fapping Gitu Had been fapping Ya I had been Seperti kegiatan sekarang Misalnya ya Ustazah Uni Had been teaching In JTV In JTV To her students When I When Fani Maksudnya When I Entered the studio Nah seperti itu Wow Very good Kak Fani Yes I'm learning by doing Di studio Wow Very good ya Oke Ini dia yang pas Continuous Oke Boleh kita tadi Sudah temukan juga Satu pertanyaan Ditampilkan di layar Karena tentu saja Ini menarik Begitu ya Bagaimana Disini mungkin Adik-adik dan juga Pemirsa di rumah Bisa menemukan Kalimat-kalimat Yang tampil Nah ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau saya tanya Apakah setiap Tenses itu Beda kata kerjanya Oke Mungkin karena tadi Banyak sekali Kok dari It jadi It Mungkin ya Habis itu Dari read Jadi read Nah itu kan Beberapa Kata kerja Atau verb Yang berbeda Dan aplikasinya Di setiap Senses juga beda Iya Tentunya Kak Fani Ini Dia terima kasih atas pertanyaannya Jadi tentunya Berbeda ya Setiap Senses itu Kata kerjanya beda Seperti tadi Yang di lagu itu ya I sing a song Kalau yang present itu sing Verb one Kalau yang Sedang berlangsung Saya sedang menyanyi I am singing a song Verbnya sudah Diawali Nah ini Verbnya diawali To be dulu Kemudian ditambahin Ing Gitu Kak Fani Kemudian Yang I have been singing a song Yang perfect continuous tadi ya Ditambahin have been Seperti itu Kemudian beda lagi Yang pas Harus pakai verb Verb to Ya sing Gitu Udah beda lagi Ini yang irregular ya Adik-adik ya Jadi irregular itu tidak Beraturan Yang sing Kalau yang regular itu Tinggal ditambahin id Gitu Kemudian Yang Verb 3 ya Yang Yang verb 3 Yang present Eh maaf Perfect Nah itu verb 3 Jadi Sang Tulisannya Oh tapi bacanya ini Sang Jadi mungkin Simple thingnya Yang bisa diingat Itu adalah Each tenses Itu has Their own pattern Jadi ini bisa di screenshot Terus bisa diramu kembali Cluenya adalah Lihatlah kata kerjanya Sama mungkin Kalau misalnya Bahasa ininya Lihat di awalannya nih After subject You see Ini ada tambahannya Yang to be Tadi begitu ya ustazah Ini boleh di screenshot Yang bisa di screenshot Yang slide berikutnya Oh oke Ini contoh Nah ini Sudah lengkap dengan patternnya Ini Nah subject Book 1 Ini pattern yang harus dihafalkan Begitu ya Tidak ada cara lain Selain dihafalkan Practice By listening By reading Dan yang kita Terakhir nih sebelum kita akan Closing segmen 4 ini ya Gimana cara belajar bahasa inggris Lewat listening Soalnya aku tuh suka denger musik Exactly Nah ini Cara yang mudah juga Yang sudah kita Berikan tadi Di awal Cara belajar bahasa inggris Paling mudah adalah dengan Listening Oh iya Listening Tapi dia gak suka Apa nih Oh gak suka ya Gak suka denger musik Oh oke Kalau misalnya gak suka dengerin musik So many way To learn english Mungkin caranya Kalau listening mungkin ya Kalau saya boleh Kasih saran Kita bisa mendengarkan Percakapan orang-orang By movie Iya benar sekali Kalau gak suka Music Jadi bisa mendengarkan yang lain Bisa siaran Radio Banyak itu ya Kak Pani ya Podcast Podcast misalnya Nah sekarang udah Canggih tuh di smartphone-nya Pasti ada Podcast in english Banyak sekali Jok Pani Nah bisa seperti itu Ini saya baru menemukan Ada yang tidak suka Mendengarkan musik But it's okay Gitu kan Every people has Different taste Jadi ini cara-cara lainnya Itu podcast Listening by radio Bisa juga ya Ustazah Listening by seeing movie Juga bisa Tapi kita akan cari Teman-teman Dan juga adik-adik Nih Kita akan kasih quiz juga Ustazah Boleh ditampilkan Untuk quiznya Oh bisa Di segmen kelima ini Nanti kita juga akan Coba tes Dari segmen 1 Sampai 4 tadi Apakah sudah mulai Menyerap Informasi dan juga Ilmu pengetahuan yang sudah Disampaikan oleh Ustazah Quiz time Boleh ditampilkan Oke ini dia Jadi disini adik-adik Kita akan coba Tes Bagaimana cara Pengaplikasian Dari ilmu pengetahuan Dan pattern Dari 16 tenses Yang sudah kita sampaikan Tadi dengan Men-translate kan Ini ke dalam Bahasa Inggris Sebegitu ya Ustazah Benar sekali Dan kita harus Mengidentifikasi dulu Nah Tenses apa sih Yang bisa kita gunakan Gitu Adik laki-laki Saya sedang makan Oh kalau sedang itu Berarti terjadi Tadi apa ya Nah itu dia Jadi silakan ini Di screenshot Kemudian dicoba Dicatat Dan dikirimkan Via WhatsApp Di layar Anda Sudah ada juga Nomernya interaktif Lalu di segmen 5 Kita akan baca Dan temukan Siapakah pemenangnya Tentunya Jangan kemana-mana Karena si Naunang Oma Akan kembali Setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih Masih bersama dengan kami Di Sinaunang Oma Bersama dengan Ustazah Uni Ini seorang pengajar Dan juga guru Bahasa Inggris Di pesantren Darul Fikri Sidoarjo Dan ini merupakan Pesantren dengan tagline Pesantren para juara Dan penghafal Al-Quran Amin Ini luar biasa sekali Nah kalau misalnya Pemirsa Tentunya ingin Menyekolahkan putra dan putrinya Dan juga mendidik Mempercayakan nih Pendidikan lembaga Untuk putra putrinya Bisa langsung Anda hubungi juga Dan bisa langsung On-site datang juga Begitu Ustazah ya Alamat ini tertera Di layar Anda Dimana Pesantren Darul Fikri Ini terletak Di dua lokasi Begitu ya Untuk pesantren putri dan putra Tepatnya di Sidoarjo Nah next Di segmen terakhir ini Kan tadi kita sudah Berikan beberapa kalimat Quiz Untuk teman-teman Adik-adik Dan juga pemirsa JTV bisa coba Kalau misalnya Sekarang masih bingung Seperti apa Masih ada satu informasi Yang belum disampaikan Dan Ustazah Ini dia Tenses yang akan kita Sampaikan terakhir Belum dimulai Ini Ustazah apa Jadi ini future Dan past future Ini kalau future itu Akan terjadi Dan berakhir Di waktu yang akan datang Bella will continue Her study at Oversus University Next year Jadi dimulai Dan berakhirnya Next year Maksudnya masih akan Terjadi gitu Kak Fanny Kemudian yang future Continuous itu Akan occur terjadi In the future And continue For expected length Of time Jadi ini menekankan Ke durasinya Seperti itu Kak Fanny Ini sebenarnya Kurang ya You will be visiting Your house at 3 p.m Sampai kapan Misalkan for 2 hours Selama 2 jam Kapan besok Gitu Kak Fanny Kemudian yang ini Contohnya Ini ya Will have finished The tax By next Monday Jadi ini kayak Semacam janji Gitu Kak Fanny Akan apa ya Terjadi Sebelum Ada due date-nya Ada due date-nya Gitu Itu yang future perfect Yang future perfect Kemudian yang terakhir Future perfect continuous itu Hampir sama dengan yang ini ya I will have been studying For the next 2 hours Jadi akan terjadi Sampai poin tertentu Di waktu yang akan datang Gitu Misalnya saya akan Belajar 2 jam ke depan Akan belajar Gitu Kak Fanny Jadi gak boleh diganggu Gitu Oke Kemudian yang pas future Ini sebenarnya Lebih ke Sesuatu yang Agak susah terjadi Gitu Karena berupa janji Gitu Kak Fanny Atau Diprediksi Direncanakan Atau dijanjikan Untuk terjadi Di masa yang Masa datang Masa datangnya Masa yang akan datangnya Masa lalu Gitu Contohnya gini Contohnya My father promised That he would buy me A new computer Gitu Nah dibijakkan sekarang Kenyataannya apa Bapak saya Gak 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 membelikan Jadi ini Menyatakan kejadian Di masa yang akan datang Tapi belum tentu Akan terjadi Gitu Gitu Past future Continuous Kemudian Ini ya Jadi I made the promise That I would be doing My homework all day long Tomorrow Jadi saya Membuat janji Kapan membuat janjinya Sudah tadi Atau kemarin Sudah berlalu Kapan akan Mengerjakan Homeworknya Besok Gitu Jadi janjinya Sudah kemarin Gitu Kak Fanny Kemudian Ini belum tentu Terjadi juga Besok apa Ini gitu Pokoknya dia masih janji Tapi kalau janji itu harus ditepati Yang terakhir Ini I told my students That they should have finished Their homework This morning Jadi Saya Maaf Ini Harusnya Woot Ya Kapan ya Dan ini kebalik Saya My students Told me Jadi Siswa saya Bilang ke saya Kalau mereka Akan mengerjakan Atau menyelesaikan PRnya Pagi Pagi tadi Kenyataannya Mungkin Belum selesai Tadi pagi Cuma Siswa saya itu Bilangnya kemarin Kalau mereka Akan menyelesaikan PRnya Tadi pagi Gitu Kak Fanny Nah itu harus Pakai Past future Jadi Patternnya tadi I Gimana Kak Fanny Yang seperti ini Yang di Garis bawahi Yang Jadi I would have I would finish My homework I would finish My homework This morning Kalau diaplikasikan Di lagu tadi Berarti gimana I would have I would have Sing Sang Sang This song I would have Sang a song Gitu Kak Fanny Oke Yang terakhir Banget Yang terakhir Banget Contohnya Ini adalah Imaginary situation Yang mungkin Akan terjadi Di masa lampau Contohnya Adalah He told me That He would have Been Have been Satu aja Teacher here For 10 years By Miss July Dia bilang ke saya Kalau dia Mau ngajar Bukan mau ngajar Kak Fanny Sudah 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 belajar Dan berlangsungnya Itu Selamat 10 tahun Tahun ini Gitu Kalau simpelnya Dalam masa Jawa Tahun iki loh Aku Bakalan 10 tahun Disini Oke Simpel sway In Japanese language Oke Ini semuanya Bakalan 10 tahun Oke Semuanya Ini sudah lengkap Sekali By example Kita ke quiz Sudah ada yang muncul Yang sudah bisa Menjawab Tadi Kalau misalnya Kita lihat Di quiz tadi Ada 5 ya Boleh ditampilkan Slide Oke Jadi Buat adik-adik Dan juga teman-teman Pemirsa JTV Yang sudah mencoba Menjawab Semoga saja Ini bisa menjadi Salah satu Cara untuk Practice Lebih lagi Bagaimana pengaplikasian 16 tenses tadi Dan Tentunya ini Segment terakhir Ustaz Zayudi Kebersamaan kita Sudah terasa Selama satu jam Betul sekali Tentunya Dari apa yang sudah Kita sampaikan Mulai dari awal Sampai akhir tadi Ada yang ingin Disampaikan juga Terutama untuk Murid-murid Ustaz Zayudi Silahkan Sebelum kita bahas ini Sepertinya Sepertinya Waktu sudah tidak Memungkinkan Apa yang ingin Sampaikan Oke Karena sudah Berakhir Akhirnya I would like to suggest I would like to suggest That every student In Indonesia Keep enthusiasm Keep their enthusiasm Keep spirit To study Any lesson Semua pelajaran Especially in English Kak Fani Because English is an international language Ini adalah bahasa International That you will need it Next In the next future Kalian gunakan Di masa yang akan datang And exactly Kak Fani As we know That many languages Many books Are written in English Banyak buku pengetahuan itu Ditulis dalam bahasa Inggris Dan kita sebagai generasi Indonesia Biar lebih maju Biar lebih expert In many languages Lebih menguasai Banyak pengetahuan We have to Learn English Oke Wow Amazing lesson For today Di Sinaunangoma Thank you so much For being here You're welcome For being presenter To this program Of course Wow Ini langsung ya Aplikasi bahasa Inggris Langsung dilakukan nih Terima kasih banyak Tentu saja Ustazah Yuni Sudah bisa hadir disini Dan memberikan ilmunya Tema hari ini adalah 16 Tenses Dan kalau misalnya Kamu-kamu di rumah nih Pengen lebih lengkap lagi Belajarnya Bisa langsung Belajar dengan Ustazah Yuni Dan untuk para orang tua juga Yang ini mempercayakan Lembaga pendidikan Di Darul Fikri Bisa langsung Anda Datangi Dan juga telepon Nomernya sudah tertera Di layar Anda Terima kasih banyak Atas kebersamaan kita Selama satu jam ini Dan Sinaunang Omah Akan kembali lagi besok Untuk itu Jangan kelewatan Setiap jam setengah Sebelas pagi Sampai dengan setengah Dua belas siang Dan dengan tema-tema yang berbeda Dan mata pelajaran yang berbeda Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah Yuni Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sehat selalu Dan saya Fanny Patricia Juga pamit undur diri Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.